Tentang implikasi fase 52 dari pemerintah 32 yang mengharuskan perguruan tinggi dan perguruan studi harus sudah teradikrasi dengan tengah waktu. Pertama, untuk perguruan tinggi yang berdiri sebelum Agustus 2012 seharus sudah teradikrasi kemarin tanggal 19 Mei. Yang berdiri antara tanggal undang-undang itu bulan 8 Agustus 2012 sampai dengan 16 September 2016, itu diberi waktu 5 tahun sejak berdiri. Ingat 5 tahun itu adalah batas maksimal. Saya sarankan meskipun batasnya itu masih 2020-2021, segerakan. Karena apa? Lulusan bapak ibu yang hanya memegang akreditasi karena SK, itu akan susah dari kerjaan. Karena yang diminta oleh pihak hati itu sertifikat bannya mana? Statusnya apa? Keringkannya apa? Nah kalau ini kan cuma bawa SK Menteri menyatakan, oh saya berdiri di buka tahun ini jadi teradikrasi berdasarkan pasal 52. Dua, jangan-jangan pihak pengguna lulusan tidak bisa menerima itu. Jadi akan dirubikan lulusan kita. Mohon disegerakan. Kemudian yang ketiga, akreditasi keempat, akreditasi minimum itu bukan akreditasi untuk luluskan. Tapi untuk beroperasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.